Halo semuanya, selamat datang di channel Rineh Tutorial, channel yang membasuh PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara membeli tiket pesawat di Traveloka. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tombol subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Traveloka ya guys ya. Di mana di sini, gue sudah melakukan proses instalasi Traveloka. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini buat kalian yang baru menginstall aplikasi Traveloka, diharapkan untuk login terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nantinya kalian akan dipermudah untuk memesan tiket pesawat di Traveloka Apps. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kalian pilih yang bacaan flag ya guys ya. Yang gambarnya pesawat, kalian klik. Nah, di sini kalian dikasih pilihan nih guys. Yang pertama one way atau round trip atau kalian bisa juga bikin multi city. Tapi yang biasanya orang pakai adalah one way atau sekali jalan. Pertama, kalian pilih bandaranya dulu guys. Sekalian mau berangkat dari bandara mana. Misalkan di sini kita pakaiannya itu Jakarta ya guys ya. Jakarta dan juga perginya kita asal aja misalkan perginya ke Bali gitu kan. Nah, di sini ada bacaan Departure Date. Di mana itu berarti menandakan tanggal keberangkatan. Kalian juga bisa pilih mode tanggal berapa kalian berangkat. Nah, di sini tuh ada angka atau sejumlah angka di bawah tanggal ya guys. Nah, di situ menandakan jumlah penumpang. Bukan, jumlah seat yang ada di maskapai di Traveloka ya guys. Misalkan di tanggal 15 ada 1000, habis itu di tanggal 20 ada 800. Misalkan kita bikin tanggal 20 ya guys ya. Kemudian di sini ada lagi kalau kalian ingin pesan tiket belak-balik atau round trip. Kalian tinggal klik aja yang di bawah round trip. Nah, di sini kalian harus menentukan tanggal pulangnya guys, tiket pulang. Jadi, kalian tidak lagi repot-repot gitu kan ke bandara harus beli manual. Nah, kalau di sini kalian pilih berapa orang yang ingin berangkat gitu kan. Kalian mau pesan tiket berapa banyak nih? Adopt child infant. Infant ini kayak mungkin orang tua atau orang tua gitu kan. Oh, salah. Infant itu adalah bayi yang di bawah umurnya 2 tahun guys. Jadi, kalian bisa pilih misalkan nih kita pesan 1, 0, 0 ya guys ya. Kemudian klik tombol search. Nah, di sini ada bacaan regulasi PPKM. Tapi di sini gue nggak tahu apakah sudah update atau belum terkait peraturan COVID-19. Klik OK. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Harga-harganya dari bandara CGK-CGK itu kalau nggak salah. Ini deh. Apa sih namanya tuh yang ditanggaran? Nggak lupa namanya apa? Suta kayaknya. Habis itu misalkan kalian klik ya guys ya. Di sini kalian juga pilih. Dasari Wijaya Air, Lion Air, Super Air Jet. Dan masih banyak lagi bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Biasanya sih yang paling atas itu yang paling murah guys. Ada Garuda, City Link, dan lain-lainnya kalian juga bisa pilih gitu kan. Kan di sini Garuda atau City Link. Atau ya yaudahlah random gitu kan. Teruskan Lion Air dari berangkatnya jam 4 sampai jam 18.50. Kalian juga bisa pilih nih guys. Mau berangkat dari jam berapa, estimasi nyampainya berapa lama gitu kan. Misalkan di sini berangkat jam setengah 6.00. Kemudian di sini kita pilih keberangkatan dari Bali ke Jakarta. Kalian bisa pilih ya guys ya. Mau berangkat jam 7.30, 12.30. Tentunya harga tiketnya bervariasi. Menyesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Misalkan di sini kita langsung pilih aja ya guys ya. Pilih random. Nantinya akan ada blocking summary. Dimana ini adalah ringkasan dari pesanan kalian guys. Kalian lihat. Di sini berangkat tanggal 20.00. Baliknya tanggal 27.00. Dengan maska PNM Air dan Lion Air. Dengan kelasnya ekonomi. Kalau udah. Kalian bisa pilih nih guys. Mau pilih installmen. Atau kita langsung aja klik select. Atau kalian bisa menggunakan pembayaran lain. Nah di sini bisa kalian lihat ya guys ya. Kalau kalian sudah login. Anda bacaan login. Ns nama kita. Habis itu fill contact detailnya. Ini kalian harus isi ya guys ya. Sesuai dengan nama penumpang. Adultnya. Juga harus diisi. Dan continue gitu. Nah kan kalau gak bisa pasti kalian disuruh ngisi gitu. Nah di sini kita random aja guys ya. Nah udah save. First and last name. Udah cuy. Udah cuy. Udah cuy. Last name kan abisnya separate field. Udah lho. Udah lho. Diki. Jatona. Ultra. Pastikan nama di sini adalah nama. Yang sesuai dengan KTP ya guys ya. Nah kemudian di sini udah. Ini adult 1. Kalian harus diisi ya guys ya. Titelnya mister. Ininya misalkan ini. Titelnya mister udah guys. Nah udah. Terus ini. Last name ya. Gak usah. Kita ID card yang ini. Kita random ya guys ya. Di sini. Kalian harus masukin identity. Family name. Misalkan gitu ya. Misalkan. Misalkan kalau udah klik yes. Nah di sini. Sudah. Terlampir. Nama kita. Dan. ID card. ID card itu semacam KTP cuy. Kalau udah klik continue. Di sini kalian mau pakai. Asuransi atau tidak. Kalau udah. Di sini ada pastikan. Price you pay. Kalian harus bayar sekian jumlah. Segitulah. Klik continue. Dan yes. Kita tunggu beberapa saat. Sampai proses. Virtual account. Atau kodenya itu muncul guys. Emang agak sedikit lama kan. Untuk nge-boking gitu. Jadi kita harus menunggu beberapa menit. Kalau misalkan lama kita skip ya guys ya. Kita skip sekarang. Kalau udah. Akan seperti ini guys. Tampilannya guys. Kalian mau. Transfernya menggunakan apa. Kalian bisa pilih. Sesuai dengan. Payment yang kalian punya. Tentunya. Misalkan. Indomart. BCA. BRI. Dan bank bank konvensional lainnya. Kemudian di sini. Akan ada. Durasi. Pembayarannya guys ya. Jadi. Kalian harus melunasi. Pembayarannya terlebih dahulu. Selama satu jam ke depan. Nah. Kemudian di sini. Akan ada. Jumlah. Atau nominal. Yang harus ditransfer. Kalau udah. Klik. Pay with BCA transfer. Nah. Di sini. Akan muncul. Rekening bank. Yang harus kalian bayar. Dan. Nominal. Yang harus sesuai dengan. Angka ini ya guys. Supaya apa. Supaya. Pembayarannya secara otomatis. Dikonfirmasi. Kalau udah. Ini bakalan gue skip. Karena gue hanya menunjukkan. Contohnya aja ya guys. Contoh. Kalau misalkan. Cara membeli. Tiket pesawat di Traveloka. Nah. Kalau misalkan udah. Misalkan. Anggap aja di sini. Kita udah ya guys ya. Misalkan kita di sini udah. Nah. Nantinya itu. Sebenernya. Akan masuk. Tiket kita tuh. Akan masuk. Ke. Sini cuy. Aduh. Nih. Bentar guys. Nah. Di sini sebenernya ada MyBooking. MyBooking ini. Akan berubah menjadi. Isu. Atau. Avoucher. Gitu. So. Itu aja. Video tutorial dari gue. Cukup suka video gue kali ini. Jangan lupa tambah like. Share. Dengan subscribe. Thank you for watching. And. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.